Om Swastiastu Mari kita membaca kitab maghawat kita pada percakapan 4 sloka 11 Tapi saya baca terjemahannya saja Bagaimanapun jalan manusia mendekatiku Aku terima wahai Arjuna Manusia mengikuti jalanku pada segala jalan Terjemahan ini dibuat oleh Bapak Gede Puja Yang pernah menjadi pejabat penting di Departemen Agama Tapi kalau saya menerjemahkan dengan bahasa kekinian yang lebih bebas Saya terjemahkan seperti ini Jalan manapun yang ditempuh manusia ke arahku Semuanya ku terima Dari mana-mana semua mereka menuju jalanku Oh Arjuna Apa yang dimaksud dengan jalan itu Para penerjemah maghawat kita Mengartikan jalan itu sebagai jalan karma Atau yang disebut dengan karma yoga Dan jalan ilmu pengetahuan Dan jalan ilmu pengetahuan Atau disebut dengan jenana yoga Saya juga setuju dengan penafsiran seperti ini Lebih tepat dibandingkan menafsirkan jalan itu sebagai jalan agama Jadi apapun yang dipilih oleh seseorang Apakah memuja Tuhan lewat kerja Atau memuja Tuhan lewat ilmu pengetahuan Semuanya diterima Karena semua jalan itu menuju ke arah aku Tuhan yang maha esra Penjelasan lebih gamlangnya Orang bisa memuja Tuhan dengan tekun Melakukan pekerjaan tanpa pamri Berperilaku baik sehari-hari Suka menolong sesama umat Meskipun tidak menguasai ajaran agama Meskipun tidak banyak menghapal mantra-mantra Atau di dalam bahasa agama Belum banyak mempelajari tatua Tidak bagus melapalkan mantra Dan seterusnya Di lain sisi Ada orang memuja Tuhan dengan tekun melapalkan mantra-mantra Dari kitab suci secara teratur Bahkan kalau mereka ke tempat suci Mereka pun melapalkan mantra-mantra Dengan lebih keras Lalu mana yang lebih baik Sebelum sampai pada jawaban itu Saya ingin memaparkan sebuah anekdot Yang bisa dijadikan cermin Jalan mana yang sebaiknya dilakukan Ada seorang profesor yang ahli tentang teori renang Profesor itu sudah melakukan penelitian Di berbagai tempat Untuk mendapatkan teori bagaimana berenang yang baik Sehingga ia pun dijuluki profesor renang Dan menepitkan sebuah buku tentang renang Yang sangat populer Tibalah saatnya Sang profesor Mempublikasikan teori renangnya itu di suatu pantai Pengunjung terkagum dengan teori temuan Sang profesor tersebut Sedang asiknya Profesor itu berteori Tiba-tiba datang gelombang besar Sehingga panggung tempat profesor itu duduk di telan gelombang Semua orang termasuk Sang profesor hanyut ke tengah laut Sang profesor yang hanya tahu teori tentang renang Ternyata tidak bisa berenang Ia nyaris tenggelam Kalau saja Tidak diselamatkan oleh anak nelayan Yang pintar berenang Tetapi tidak tahu teorinya berenang Anak nelayan itu tentu saja bangga Namun Alangkah idealnya Jika anak kecil yang menolong sang profesor itu Kemudian membaca teori renang yang dibuat oleh sang profesor itu Dari anekdot ini Saya ingin mengatakan Alangkah idealnya Umat kita Jika sudah melaksanakan praktek kehidupan Dengan baik Membekali diri pula dengan ajaran agama Yang tertulis dalam kitab-kitab suci Sebaliknya Ilmu pengetahuan Yang tidak pernah dipraktekan Akan menjadi sia-sia Dan tidak bisa menolong dalam keadaan bahaya di tengah kehidupan Umat yang hafal dengan berjenis-jenis mantra Tetapi tidak tahu maknanya Tidak ada manfaatnya Setiap malam membaca kitab-kitab yang penuh dengan pesan moral Apakah itu kitab suci, kitab purana, itiasa, dan seterusnya Tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari Menyimpan dari jalan Dharma Tidak ada manfaatnya pula Ia hanya tahu sekedar ilmu Tetapi tidak bisa mempraktekkan Di dalam kehidupan yang nyata Marilah beragama Tidak sekedar teori Tetapi juga praktek Karma yoga Sama pentingnya dengan jenana yoga Tetapi memadukan keduanya sangatlah bagus Kita tahu banyak mantra Dan kita tahu bagaimana menggunakannya Di tempat yang suci secara benar Kita membaca tuntunan hidup Sebagaimana diajarkan agama Namun yang lebih penting adalah kita mempraktekannya Dalam kehidupan sehari-hari Kembali kepada pertanyaan tadi Lebih penting mana praktek atau teori Sudah tentu Praktek lebih penting Banyak orang tua kita di pedesaan Yang begitu polos Jujur Tak pernah menipu Tutur katanya bagus Namun dia tidak hafal mantra-mantra Ketika bersembahnya Ini lebih baik Ketimbang hafal banyak mantra Tetapi tetap suka Berbohong Atau menipu Atau ingin menguasai hak orang lain secara tidak wajar Yang paling ideal Tentulah Prakteknya bagus Jalan hidupnya Di tengah-tengah masyarakat baik Tetapi Tahu Teori Tahu ilmu Dan tahu Filsafat Atau tatwa Agama Secara Lebih Baik Karena Saya melihat Fenomena ini Sangatlah Tidak ideal Saya punya yayasan Yang menyalurkan Buku-buku agama Secara gratis Saya ingin menyumbangkan buku-buku itu Kepada umat Karena yayasan Yang saya dirikan Yayasan Manikgeni Dharma Satra Tujuan utamanya adalah Mencerdaskan Umat Bagi Mereka yang membutuhkan Silahkan Hubungi saya di media sosial Entah itu di twitter Atau di facebook Atau di instagram Lebih baik lagi Kalau yang membutuhkan ini Adalah Punya Komunitas Umat Sehingga Buku-buku yang saya sumbangkan Bisa Dibagikan Kepada Umat Yang lain Atau ditaruh Di perpustaka Sehingga Bermanfaat Bagi Banyak orang Sudah saatnya Kita Beragama Dengan Benar Yakni Berpedoman Kepada Kitab-kitab Yang Diturunkan Oleh Duhan Yang Maha Esra Lewat Para Maharshi Yang menerima Wahyu Duhani Semoga Ada Manfaatnya Bagi umat Rahajan Damai Selamat